Wilayah yang menerapkan pembatasan sosial berskala kecil terus bertambah di Kota Banjarmasin. Senin pagi, Wali Kota Banjarmasin Ibn Sina meresmikan PSBK di RW01 Queen Selatan. Dengan PSBK ini, seluruh warga yang akan masuk di RW01 Queen Selatan akan menjalani pemeriksaan sesuai protokol yang berlaku. Ibn Sina mengapresiasi inisiatif warga untuk menerapkan PSBK yang membantu upaya penanggulangan COVID-19. Ibn Sina juga berpesan untuk tidak mengucilkan warga yang dikarantina mandiri akibat COVID-19. Terutama kalau ada warga di sini yang isolasi mandiri, yang PDP, yang ODP, maka ulun titip jangan sampai warganya dikucilkan. Karena sejatinya mereka adalah warga kita juga yang ingin sembuh. Coba pihan bayangkan kalau seandainya mereka tidak mau isolasi di rumah, menyebar ke sana kemari, jalan ke sana kemari menyebarkan COVID-19 ini, itu justru lebih berbahaya. Makanya karena mereka mau isolasi ataupun juga isolasi mandiri, maka bantu mereka. Karena PSBK untuk kotas, kita kan sudah ditiadakan. Nah sekarang kita berinisiatif untuk kampung, untuk kita membantu kepemerintahan supaya bisa kita terhindar daripada COVID-19 ini. Karena kita di Banjirmasin sangat meningkat sekali dengan adanya ini, di mana kita apabila ada masyarakat yang lewat tanpa masker, biasanya kita stop dulu, kita kasih maskernya. Sementara data kasus COVID-19 di RW01 dan 02 Queen Selatan tercatat sebanyak 10 kasus dengan satu orang meninggal dunia.